Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gratiana Shepcha Priscilia Dengan MPM 2314071049 Dari kelas TP23 Berikut adalah video Perakayaan listrik saya Pertama Kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik Yang Pertama Kita gunakan dioda Yang memiliki garis putih Di samping kabel jumper Setelah memasang dioda Kemudian kita memasang Elko yang sebesar 3300 mikro farad Di kaki kedua dioda Pas di samping kaki kedua dioda Setelah dipasangkan elko tersebut Kita pasang resistor pada kaki positif elko Kemudian setelah kapasitor terpasang kita pasang LED di sebelah kaki resistor Kemudian setelah itu kita pasangkan kabel jumper di kaki elko dan satunya di kaki kanan elko dan di sebelah sini Kemudian kita menggunakan satu kampel jumper di sebelah kaki kanan led dan di sebelah kaki kanan jumper yang kita gunakan tadi LED menyala diakibatkan adanya muatan listrik pada kapasitor Kemudian pada kabel jumper merah dan hitam kita tampilkan dan kemudian kita colok sumber listriknya Kemudian kita ukur menggunakan multimeter digital Sebelum itu kita putar multimeter digital ke arah 200 Selanjutnya kita ukur kabel merah pada kabel merah dan kabel hitam pada kabel jumper hitam Dan menghasilkan hasil sebesar 08,0 Dan setelah itu kita colokkan kabel jumper sesuai dengan sisinya Dan kemudian ukur kaki resistor dan dioda dan LED yang sudah ditancapkan Kemudian kita ukur merah di kaki dioda dan hitam di kaki resistor Di sini terjadi kesalahan karena multimeter dikitarnya belum diputar ke arah 20 Kemudian setelah diputar kita mendapatkan hasil sebesar 9,80 Pada video kedua yaitu potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED Pada video kedua ini kita meneruskan dari rangkaian pertama yaitu menempelkan kapel jumper Pada kaki pertama kapasitor dan seberang ground tersebut Dan kita pasang kabel jumper kedua pada sebelah kaki kiri kapasitor dan sebelah ground Kemudian kita gunakan atau kita pasangkan potensiometer pada papan rangkaian Itu diletakkan secara random tetapi searah dengan kapasitor Ini lama dikarenakan susah menucuknya Kemudian setelah terpasangkan kita ambil kabel jumper Kita letakkan di sebelah kabel jumper oren Ke kaki potensiometernya Ini revisi lagi karena kabelnya kurang mantap, kurang menyatu dengan alam Kemudian negatifnya di ujung kabel jumper sebelah itu Dan yang satunya di kaki ujung potensiometernya Kemudian kita pasang transistornya Di belakang kaki potensiometernya bebas dimana saja Kita sisakan dua baris untuk LED Kemudian kita pasang LED yang positif di samping kapasitor Kemudian ambil kabel jumper Letakkan di tengah potensiometernya Kemudian yang satunya Diletakkan di transistor yang pertama Disini juga banyak sekali revisinya Disini juga banyak sekali revisinya Disini juga banyak sekali revisinya Dikarenakan LED-nya terlalu maju Kita pindahkan ke depan Karena terjadi kesalahan Kita majukan semuanya Kemudian ambil kabel jumper Kabel jumper ke kabel ungu Yang satunya di belakang LED Kemudian kita sambungkan saklar ke sumber listrik Dan nyala kita putar-putar Pada rangkaian ketiga Kita masih menggunakan Pada rangkaian yang ke satu dan kedua tersebut Pertama kita pasang resistor Pada sebelah kabel jumper Kemudian kita pasang LED Yang panjang adalah positif Dan kanan yang kiri adalah negatif Yang di sebelah resistor Setelah itu kita memasangkan resistor NPN Yang berwarna e-top ini guys Yang terdapat tiga kaki Setelah itu Kita memasangkan resistor NPN Pasang random Di jalur grow tersebut Setelah berhasil dipasangkan Setelah berhasil dipasangkan Kita memasangkan kabel jumper Yang pertama di samping Yang kedua itu di sebelah kaki resistor NPN Pada baris pertama Kemudian Ambil kabel jumper yang kedua Yang itu di sebelah kaki Resistor yang pertama Dan di sebelah jumper putih Kemudian Kita ambil resistor Kita letakkan di belakang Resistor NPN Kemudian Kemudian kita ambil jumper yang ketiga Kita letakkan di kaki resistor NPN Dan di samping Kaki resistor Kemudian kita ambil Kabel jumper lagi Kita letakkan di sebelah kaki belakang Resistor Dan yang sebelahnya Di sebelah jumper oran Kemudian Kemudian Setelah Tolokkan Seklar Dan LED Menyala Kemudian kita coba Jampur putih Kita kelipkan LED Dan Percobaan ini berhasil Kemudian yang keempat Yaitu Praktikan power supply Menggunakan regulator Tegangan 7805 Kita masih menggunakan Langkah N pada video 1, 2, 3 Yang pertama Kita memasangkan regulator 708.500 Kemudian kita memasangkan kabel jumper Jampur di sebelah kabel jumper merah yang ada di video Dan ada pasangan catanya Ada di Ujung kaki regulator Kemudian kabel jumper selanjutnya di Bagian tengah regulator Kemudian setelah Terpasang Terpasang Kita ambil USB Kita pasangkan Di kokona Kain berolong Agak jauh Dari Depan-depan Kemudian kita ambil jumper lagi Kita pasangkan di kaki Paling ujung Regulator Dan satunya Kita lantapkan di Kaki awal USB Setelah itu kita ambil Kabel jumper Diletakkan di sebelah kabel ungu Dan satunya Di Ujung kaki USB yang Ketengah Ini kita kuatkan Agar tidak terjadi kesalahan Kemudian kita tancapkan saklar Kemudian kita putar Kemudian kita putar ke multimeter digital Ke 20 Dan kita ukur Multimeter digital yang warna merah ke kabel jumper putih dan warna hitam Dan kabel jumper hijau ke multimeter digital warna hitam Kemudian didapatkan di sebesar 5,05 Kemudian kita cabut kita ukur kabel hitam ke multimeter warna merah dan kabel hijau ke multimeter digital warna hitam Dan hasilnya 10,61 Dan ini adalah video yang kelima yaitu pengukuran arus pada LED tanpa menggunakan regulator Yang pertama mengukur V-input Yang kedua ukuran resistor Yang ketiga ukuran arus Kita menggunakan ambatan sebesar 220 ohm dan 1k ohm Disini saya akan mengusung resistor 220 ohm terlebih dahulu Kita letakkan pada papan rangkaian disini Selanjutnya saya akan memasang LED Dilekkan di samping kaki resistor Kita di samping kaki resistor pas Selanjutnya saya akan memasangkan kabel jumper Kesamping kaki LED dan satunya di sebelah situ Selanjutnya saya akan mengukur Disini saya akan mengukur arus menggunakan multimeter digital Sebesar 200 mA yang akan diputar ke kanan Kemudian kabel merahnya kita tolok ke kabel jumper hijau Dan yang hitam ke kaki resistor Dan menghasilkan tegangan sebesar 0,2,7 Kemudian saya akan mengukur F-input Dan putar ke arah kiri sebesar 20 Sama seperti awal Multimeter merah ke kabel jumper hijau Dan yang satunya ditusukkan ke papan rangkaian Dan menghasilkan 8,69 Kemudian Kemudian saya akan mengganti resistor ke 220 ohm Dan kita menggunakan cara yang seperti awal Dan kita mendapatkan 0,7,6 Sekian video dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih